Rasa buah durian Kalimantan Barat dinilai tidak kalah dengan durian lainnya di Indonesia, maupun dari luar negeri. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, bahwa rasa durian Kalimantan Barat tidak kalah dengan rasa durian musangking yang berasal dari Malaysia. Daniel Johan mengatakan, potensi buah durian yang dimiliki Kalimantan Barat ini harus dikelola secara maksimal, diantaranya dengan mengatur waktu panenya agar tidak secara bersamaan. Sehingga ada sepanjang tahun dan harganya juga stabil. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah harus didorong hilirisasi produk dari buah durian, seperti keripik durian yang merupakan keripik termahal dan produk unggulan dari Bangkok, Thailand. Kita harus dorong sekali lagi hilirisasi. Salah satu keripik termahal dari segala jenis keripik itu keripik durian. Itu menjadi produk unggulan dari Thailand, misalkan dari Bangkok. Sehingga kalaupun saat ini kita belum bisa mengatur untuk panen tidak secara serempak dan terlalu banyak, setidaknya kita harus dorong agar harga itu stabil bisa dihasilkan produk-produk. Baik kritik, kalau yang sudah berjalan kan dodol ya, dodol lempuk durian. Guna memaksimalkan upaya tersebut, menurut Daniel Johan, selain digelarnya kontes durian unggul, kontes atau lomba dari hasil olahan durian juga mesti digelar. Ya pertama sosialisasi, kedua mungkin sekarang belum ada. Kita lomba selain durian unggul, tetapi kita lomba produk-produk dari hasil durian. Tidak tahu ada, belum kan? Belum. Nah, kedepan mana? Seluruh masyarakat kita dorong mau jadi kerupuk, mau jadi keripik, mau jadi dodol, mau ketan, apa gitu kan semua. Kita kedepan, tahun depan ada lomba itu, produk-produk dari hasil durian.